Pemirsa maraknya kecelakaan di Jambi kerap kali disebabkan oleh mobil anggota dengan kapasitas berlebih yang tidak sesuai aturan. Hal ini tak luput dari pantauan di relantas roda Jambi yang akan melakukan tindakan penertiban. Lalu lintas anggota batubara maupun mobil berpuatan puluhan ton seringkali menimbulkan perpasalahan sosial bagi pengendara jalan lainnya. Salah satunya seperti kecelakaan baut yang kerap terjadi, yang pada korupannya merupakan pejalan kaki terutama pengendara roda dua. Hal ini diungkapkan oleh relantas roda Jambi, Kompas Moldavi. Menurutnya, bagi pengendara anggota yang kedapatan melebih ketentuan todase yang sepustinya, akan ditindak pada gelaran operasi razia patuh Sikinjeng yang dikelar pada 15 hingga 25 Juli 2024. Terlebih apabila kendaraan besar dengan todase buatan puluhan ton tidak memiliki surat-surat kendaraan, walaupun setelah dicek dati, kendaraan saja dalam kondisi tidak layak. Bahkan akan ada sanksi tegas. Karena hal ini sangat berisiko membahayakan pengendara lajah, terlebih pengendara roda dua yang kerap tewas akibat mobil bertonasi over capacity. Ini juga masalah tonase dan juga tonase yang apa, tonase kelas jalan. Jadi ini menjadi prioritas, termasuk masalah apa juga layak kendaraan. Nah ini makanya kita tidak hanya sendiri, tentunya yang dikedepankan sebenarnya secara umum adalah dinas perhubungan ya, stakeholders terkait. Tapi di dalam operasi ini kita membantu turut tangan langsung. Kalau memang ditemukan langsung kita lakukan penindakan nanti. Karena sudah, ya sudah, sebenarnya tidak hanya kemarin. Bahkan seringkali terjadi ya menimbulkan korban, baik itu pejalan kaki, maupun roda dua terkait dengan apa tonase berlebih ini. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan.